Selamat datang di kanal YouTube Wontan TV. Hari ini, kami akan membahas berita terbaru dari Thailand. Kabinet Thailand baru saja menyetujui skema pinjaman lunak sebesar 100 miliar baht, atau setara dengan 45 triliun rupiah untuk membantu usaha kecil dan menengah UMKM di negeri itu. Dana ini akan dipinjamkan ke bank-bank komersial, yang kemudian akan memberikan pinjaman kepada peminjam dengan suku bunga di bawah harga pasar. Program ini bertujuan membantu usaha kecil mendapatkan pinjaman, Ujar Paopo Omrojana Sakul, Deputi Keuangan Thailand, setelah rapat kabinet, dikutip dari Reuters. Dalam skema ini, Bank Tabungan Pemerintah atau Government Savings Bank akan menawarkan likuiditas kepada bank umum melalui pinjaman dengan tingkat bunga 0,01 persen. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil dengan tingkat bunga tidak lebih dari 3,5 persen selama tiga tahun. Sebagai perbandingan, Indonesia juga memiliki program serupa yang bernama Kredit Usaha Rakyat, KOR. Namun, tingkat bunga yang diterima oleh pelaku usaha kecil Indonesia sudah cukup tinggi yakni mencapai 6 persen hingga 7 persen sehingga akan sulit bersaing dengan UKM Thailand yang mendapatkan bunga lebih murah. Suku bunga pinjaman ini jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga retail di kalangan perbankan Thailand saat ini, yang berada di atas 7 persen. Paopo Om menambahkan bahwa langkah ini diambil dari keuntungan bank negara dan bukan dari anggaran pemerintah. Pemerintah Thailand mengatakan skema ini merupakan respons terhadap pengetatan pinjaman bank di tengah lambatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya kredit macet. Perdana Menteri Sretha Tafisin menjanjikan langkah-langkah tambahan pada minggu depan, termasuk dukungan terhadap harga listrik yang tinggi, untuk memicu pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara. Pada bulan April lalu, Bank-Bank Thailand mengatakan mereka akan menurunkan suku bunga pinjaman sebesar 25 basis poin untuk kelompok rentan selama 6 bulan, sebagai tanggapan atas permintaan dari Perdana Menteri. Meskipun demikian, Bank Sentral tetap mempertahankan suku bunga utama di 2,50 persen, meskipun ada tekanan untuk menurunkannya guna membantu perekonomian. Bank Sentral memperkirakan perekonomian akan tumbuh sebesar 2,6 persen tahun ini, setelah pertumbuhan 1,9 persen tahun lalu yang tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Demikian berita terbaru dari Thailand. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update berita terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!